Terima kasih Untuk contoh dua ini Masih ada beberapa contoh Misalnya dalam Al-Quran Bapak Ibu bisa simak Misalnya Dalam surat Al-Balad Ada disitu Alam Naj'allahu Ainain Tapi disitu yang dipakai Bukan Ainan Karena dia posisinya disitu Sebagai objek Atau mafulumbih Muka dia tidak Dia tidak pakai yang Ainan Tapi pakai yang satunya Yang pakai Ainain Kemudian masih diteruskan lagi Walisanau Itu tulisannya satu Kalau tulisan berapa Satu ya Walisanau Dan dua Bibir Kemudian surat apa lagi Disitu Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan Malah ingat mungkin Yang bentuk dua itu Disurat apa lagi Surat Al-Isra Surat Al-Isra Surat Al-Isra Yang Walidain Oh iya Wabil Walidaini Ihsana Disitu ada B Ada B Makanya Kalau Walid Itu satu Itu orang tua Atau ayah Jadi Jadi begini Dalam bahasa Arab itu Ini Perlu diperhatikan ya Dalam bahasa Arab itu Kalimat dua ini Kadang-kadang Dua hal yang sebetulnya Beda Tapi yang dipakai Cuma satu Contoh Saya inikan aja ya Biar bisa saya tulis ya Saya pakai Apa Ini mana nih Ini Misalnya Walidaini itu ya Itu kan sebetulnya Walid kan itu ya Kalau Walid itu kan ayah ya Kalau ibu Walidah Ya kan Ya gini Walid Ya kan Ini Walidun Ini ya Kalau Ini ini ayah Kalau ibu Walidah Walidatun Nah kalau untuk menyebut ayah dan ibu Dua orang tua Itu cukup dipakai salah satu saja yang ini Jadi Jadi bagaimana Wah Kalau yang normal Gimana Begini kan Walidhan ya Nah gini Walidani ya Ini artinya Dua orang Tapi ini bukan dua orang Ayah ini Ini ayah dan ibu Ini namanya Al-Golabah Al-Golabah itu apa Ya pokoknya itu istilah lah Maksudnya yang satu mengalahkan Yang satunya gitu Maksudnya Disebut dengan yang salah satu Tapi maknanya itu Ayah dan ibu Tapi yang disebut Pakai ayah aja Nanti ada Ada contohnya lagi Kita beri contoh yang lain lagi ada Di hadis itu ada Jadi ini Walidani Tapi dalam Al-Isra itu Wabil pakai Itu di depannya ada Bi ya Jadi Di situ Di situ kata-katanya Al Gini Al-Walidan Tapi dikasih Bi depannya gini Di depannya ada Bi Jadi dia menjadi Jadi Jadi nulisnya begini Ya jadi Majrur kan Kalau ada Bi harus Majrur ya Kasrah gitu Jadi Nulisnya Walidain Bukan pakai yang Alif ini Tapi pakai yang Satunya Ini Wabil Walidaini Ihsanam 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 Masya Allah Barakallah Ya ini Ini Ya Ihsan Kita diperintahkan Wa qadarabbuka Alla ta'abudu Illa Iyahu Wabil walidaini Ihsanam Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Alla ta'abudu Illa Iyahu Janganlah kalian Menyembah Kecuali kepada dia Allah saja Wabil walidaini Ihsanam Diberintahkan berbuat Diberintahkan berbuat Ihsan Ada lagi gak Bapak-bapak yang jawab Bapak yang jawab Hah Gimana Pak Cawo banget suaranya Halo Ya halo Oke oke Sekarang oke Ini Gimana Pak Ihsan Apa ya Pak Ihsan itu apa ya Sekarang ini Allah Menyuruh kita Berbuat Berbuat ihsan Kepada orang tua kita Apa maksudnya itu Yang saya tahu Baik Berbuat baik Baik ya Perintah Ahsan Sukanya Kalau orang Aruf Ini Ada Ada namanya Adil Berbuat adil Kalau adil itu Sesuai dengan haknya Sesuai apa yang menjadi Sesuai Maksudnya Sebentar Wih Malah hilang semua Sebentar Kalau adil itu Menunaikan Apa yang menjadi Menunaikan apa yang menjadi hak orang lain atau pihak lain Maksudnya apa Menjadi hak orang lain Berarti ini Menunaikan yang wajib Wajib kita tunaikan Memang wajib kita tunaikan untuk orang lain Pihak Pihak lain Menunaikan apa yang menjadi hak Maksudnya Berarti kita menunaikan apa Hak yang menjadi hak orang lain itu Berarti Bagi kita wajib Wajib bagi kita untuk kita tunaikan Contohnya Kita menunaikan Zakatmal Nah itu kita berbuat adil Kalau Ihsan bagaimana Ihsan itu Ihsan itu Di atas adil Sebetulnya itu Sebetulnya itu tidak Tidak sampai Wajib Tapi kita berbuat Contoh sedekah Sedekah itu Kalau kita sedekah Berarti kita berbuat Ihsan Bukan berbuat adil Tapi Di atasnya adil Ihsan Karena itu tidak wajib Tapi kita lakukan Sesuatu yang dianjurkan Kemudian kita Lakukan Makanya ini Kalau Ihsan kepada Makhluk Seperti ini Kalau Ihsan kepada Allah Sebagaimana yang dijelaskan Jibril itu Kamu beribadah Kepada Allah Seolah-olah Kamu melihat Allah Kalau kamu tidak bisa Melihat Sesungguhnya Allah melihatmu Jadi Kita Kalau beribadah itu Seolah-olah Melihat Allah Atau Kita beribadah Kita merasa Sedang dilihat Allah Itu tidak wajib Sebenarnya Orang sholat Orang sholat itu Dalam keadaan Dia merasa Dilihat Allah Ketika sholat itu Itu tidak Hukumnya tidak wajib Dalam sholat Tapi itu Sesuatu yang sudah Di atas Kita berbuat sesuatu Yang lebih dari Yang diwajibkan Itu namanya Ihsan Nah tapi Kalau kepada orang tua Allah tidak menyuruh Kita berbuat adil Allah menyuruh Kita berbuat Ini Ihsan Lebih dari yang Sekedar wajib Tuh Saya cuma ingin Menggarisbawahi Barangkali Ya insya Allah Banyak yang kita Masih punya orang tua Jadi kalau sama orang tua Kita itu Kita itu diperintahkan Sama Allah itu Sampai taraf Berbuat Ihsan Bukan sekedar Sampai Pada kewajiban saja Tapi yang lebih dari itu Wabil walida Ini Ihsan Gimana Pak Diki Sudah jelas belum Kalau itu Merasa diawas Itu beda ya Pak Ihsan Kalau Itu Saya katakan Kalau Ihsan Kepada Allah Seperti itu Itu kenapa Karena itu sesuatu Yang Itu puncaknya Ihsan Kalau kepada Allah Sesuatu yang Lebih dari yang diwajibkan Shulat kan gak wajib Itu hukumnya Tidak wajib Dalam shulat Kita shulat Gak merasa diawasi Tidak kiasa Jadi Ada dua pengertian ya Pak Tergantung Apa Ada dua pengertian Ihsan Iya dua yang mana itu Kepada Allah Sama kepada Kedua orang tua Kepada Allah Dan kepada makhluk Kepada makhluk Iya Yang Yang dua-duanya itu Sebetulnya Ihsan itu Melakukan sesuatu Yang Lebih dari Yang diwajibkan Jadi Kalau Kita menunaikan yang diwajibkan Itu namanya adil Kalau kita melakukan Suatu perbuatan Yang tidak diwajibkan Lebih Baik lagi Itu namanya Ihsan Gimana Paham atau belum Terus Ihsan ada dua Ihsan kepada makhluk Sama Ihsan kepada Allah Iya Ihsan ada dua Kepada Allah Dan kepada makhluk Dua-duanya sebetulnya Yaitu Melakukan perbuatan yang Di atas Yang diwajibkan Istilahnya kita menjalankan sunnah Misalnya ya Kita menjalankan Amal-amal sunnah Itu Namanya Ihsan Karena itu Tidak wajib Tapi puncaknya Puncaknya Ihsan kepada Allah Puncaknya itu Ketika beribadah Seperti itu Itu Puncak dari Ihsan Kepada Allah Maksud saya Kalau ada kalimat-kalimat Ihsan Maksudnya Kalau juga Muhsinin Oh ada Muhsinin Ini ngasih Donatur Maksudnya Itu Seperti itu Orang-orang yang berbuat sesuatu Lebih dari sekedar yang diwajibkan Sebenarnya itu Itu tidak wajib Tapi dia melakukan Dan itu Baiklah Saya Sampaikan ya Kalau Allah mengatakan Kepada orang yang sabar Itu kalimatnya gimana? Innalaha Ma'asabirin Ya tidak? Sesungguhnya Allah Bersama orang-orang yang Bersabar Jadi Di situ Penyangatannya Satu kali Innalaha Dengan kata Inna Innalaha Ma'asabirin Sesungguhnya Sungguh Itu artinya Benar-benar Allah bersama Orang yang Sabar Tapi kalau Dengan orang yang Muhsin Itu Sangatnya Dua kali Wa Innalaha Lama'al Muhsinin Ada Ada Inna Terus ada Lam pendek Itu huruf Lam pendek Lama'a Jadi sebelum Ma'a itu ada Lamnya Lama'al Muhsinin Itu artinya Juga benar-benar Jadi Benar-benarnya Dua kali Benar-benar Allah itu Dan benar-benar Allah itu Bersama Orang-orang yang Muhsin Bapak-Ibu Bapak-Ibu pernah Mendengar Ada orang Namanya Abdul Abdul Muhsin Ya Ada Di Madinah Ada Seorang Sheikh Namanya Sheikh Abdul Muhsin Ayah dari Sheikh Abdul Rezak Puterannya Ustaz Firanda Juga namanya Abdul Moksin Itu salah satu Nama Allah Al-Moksin Karena Allah itu Gak Cuma Sampai Diadil aja Tapi Allah itu Lebih dari yang itu Makanya Disifati Seperti Al-Moksin Allah itu Ihsan Allah itu Diatasnya Adil Lebih lagi Itu tentang Ihsan Ya itu Sebetulnya Kita membahas Yang bentuk Kata Dua kata Di surat Anul Ini yang Yang banyak lagi Di surat Ar-Rahman Ya Mungkin ada yang Hafal surat Ar-Rahman Itu banyak Yang dua-dua Itu banyak Itu Waliman Khova Mako Marobbihi Janatan Janatan Itu apa artinya Dan bagi siapa Yang takut Akan Kedudukan Mereka Janatan Janatan apa berarti Mereka punya Dua Kebun Wallohu alam Ini dua surga Atau dua kebun Jannah itu kan Kebun Janatan Juga disitu Nanti ada Fihi Ainani Tajrian Iya kan Tapi disitu Ainani Bukan Ainain Ainani Tajrian Dua Mata air Yang mengalir Ya Di Ar-Rahman itu Agak banyak Itu bentuk Dua-duanya Bapak Ibu Kalau lihat Ya Di surat Ar-Rahman Nah Saya kembali lagi Ke yang tadi Walidain Itu artinya Ayah dan Ibu Walaupun secara Tulisan Dua ayah Gitu Tapi gak Maksudnya Ayah ibu Juga nanti Kalau ada Abawani Gitu ya Apa kemarin Ini kan Ini pernah ditanyakan Bu Ini Abun 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 itu Kalau Kalau Untuk bentuk Dua nya Gini Aba Pakai Waw Gini Abawani Karena dia Asma'ul Komsah Nami Abawani Ini Artinya Bukan dua Bapak Ini Artinya Bapak Ibu Ini Atau Bisa 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 Nanti Dia Bentuk Yang Satunya Abawani Ini Ini Atau Ini Maksudnya Bukan dua Ayah Tapi Ini Ayah Dan Ibu Demikian Juga Ketika Ibu Aisyah Mengatakan Lalu Kalian Makan Apa Dua Bulan Dapurnya Tidak Pernah Menyalakan Api Dapur Rasulullah Dua Bulan Apinya Tidak Nyala Ditanya Makan Apa Makan Nanya Apa Tidak Pernah Nyalain Kompor Coba Bayangkan Dua Bulan Kata Ibu Aisyah Beliau Mengatakan Aswadani Ini Artinya Apa Aswadani Gimana Bapak Ibu Artinya Apa Ini Aswadani 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 Sesuatu yang hitam Tapi dua Nah ini sebetulnya Ini untuk kurma Tapi maksudnya Di sini Kurma dan Kurma dan Air jadi untuk mengatakan kurma dan air itu Bunda Aisyah gak mengatakan tamer wama gitu dia mengatakan aswadan dua yang hitam air itu gak hitam sebetulnya tapi yaudah itu cara orang-orang bicara itu seperti itu seperti tadi abawani walidaini aswadani maksudnya itu juga di hadis ada juga Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan dua waktu yang dingin waktu asr dan waktu subuh beliau mengatakan berdani sholat sholatul berdani saya lupa itu redaksinya berdani artinya dua waktu yang dingin sebetulnya yang dingin cuma subuh aja kalau asr mungkin gak begitu ya gak begitu dingin lah ya kecuali di jubel mungkin waktu asr juga dingin disini jadi dua waktu dingin itu maksudnya sholat yang dingin dua sholat yang dingin itu maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asr kalau gak salah ini namanya yang satu mengalahkan yang satu ini diwakili satu aja seperti aswadan abawan kemudian juga berdan ya bagaimana ada pertanyaan gak ini sebelum kita masuk ke babaru sekarang insyaallah tentang angka-angka nih sekarang kalau gak ada pertanyaan ada lagi gak di Quran yang tentang dua-dua apa lagi ya ya yaudah itu mungkin yang ingat itu lah insyaallah nanti baik ini masuk ke babaru ada pertanyaan gak Bapak Ibu tentang bentuk dua kalau gak ada ini bab yang cukup mikir disini karena ini angka-angka ya ya gak mikir disini tapi kalau 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 insyaallah insyaallah yang bikin pinter itu karena mikir itu dan itu membuat awet awet apa gak cepat pikun insyaallah karena kita terbiasa mikir kalau gak kalau otak kita kita istirahatkan nanti cepat apa cepat aus iya coba disini percakapan baru dibaca ini Pak Rahmat sama Mas Daraan coba dibaca ini salah satu yang satu Al-Mudir yang satu Al-Mudaris silahkan siap silahkan Toliban jadi dan Fifas likaya sayhu Fihi Asaratu Tullah bin Jududin Min Aynahum Terus Akuluhum Min Baladu Wahidin itu sifat itu sifat itu itu Mas Min jadi pasti kembar Akuluhum Min Baladu Wahidin Ya La Hum Mim Biladin Muhtalipatin Min Hum Salah Satu Tun Labin Min Filipini Min Al Filipini Terus Pak Rahmat Wa Arbatu Tulabin Min Al Yabani Wat Talibani Min Assini Wat Talibun Wahidun Min Malayasiyah 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 Terus Afi Fasliqa Tulabun Min Amerika Naam Fihi Sabahatut Tulabin Min Amerika Ahum Jududun Lahum Kudama Sam 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 Talibun Fihi Min Urubba Fihi Hom Satu Tulabin Min In Kal Tarro Wa Thamaniyatu Tulabin Min Al Mania Pasittatu Tulabin Min Faronsa Wa Tis'atu Tulabin Min Yunani Syukran Ya Masya Allah Mantap Sangat Sekarang Coba Yang Ibu Ibu Sekali Lagilah Bu Nani Sama Bu Eva Coba Bu Eva Ada 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 Pak Ya Coba Bu Nani Sama Bu Eva Saya Yang Bu Nani Yang Mudir Aja Bu Nani Kam Toliban Jadi Dan Fivas Lika Ya Syaihu Fihi Asyaratu Tulabin Jududin Min Aina Hum Aku Luhum Min Balad Din Wah Hidin La Hum Min Biladin Muk Talifatin Min Hum Salasatu Tulabin Min Al Filipin Wa Arba'at Tulabin Min Al Yabani Wa Talibani Min Assini Wa Talibun Wahidun Min Mal 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 Ziya Afif 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 Fasli Afif Fasli Katul Labun Min Amerika Na'am Fihi Sab'atul Tulabin Min Amerika Ahum Jududun La Hum Kudama Hum Kudama Ham Kam Toliban Fihi Min Ur Rub Fihi Khomsatu Tulabin Min Inkaltara Eh Betul Inkaltara Wasamaniyatu Tulabin Min Al Man Min Al Man Wasittatu Tulabin Min Farun Sa Watis'atu Tulabin Min Al Yunani Syukuran Ya Shayku Ya Masya Allah Mantap Satu lagi Pak Diki Pak Diki Sama siapa Pak Diki Sama Mas Daran Sama Mas Daran Lagi Udah habis Orangnya Ya Ya Pak Pak Diki Sama Nggak ada Lagi Yang lain Bapak-bapaknya Nggak ada Sama Mas Daran Silahkan Mudir Mudir Siapa Pak Oh Iya Ya Ya udah Mudirnya Pak Diki Berarti Ya Siap Bismillah Kam Tol Kam Kam Tol Liban Jadi Dan Fif Fasli Kaya Syekhu Ihi Asyaratu Tula Bin Jududin Man Aynahum Ukulluhum Bin Baladin Wahidin Bentar Bentar Ulangi Lagi Itu Man Itu Jadi Man Itu Terus Kau Ukulluhum Terus Juga Itu Gimana Iya Bersalah Pak Iya Coba Ulangi Min Aynahum Akulluhum Min Baladin Wahidin La Huma Min Bilatin Muhtalifatin Minhum Tabathatu Tulabin Minnal Filipini Wa Arba'atu Tulabin Minnal Yabani Wa Talibani Min Sin Minas Minas Sin Wa Talibun Wahidun Minal Malizia Min Min Gak Pakai Minna Karena Gak Ada Alif Lamp Jadi Min 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 Malizia Afi Afi Fasli K Tulabun Min Amerika Nambi His Sabatu Tulabin Min Amerika Ahum Jadi Dun Ahum Jududun Huma Kudama Apa 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 Mas Telang Pak Huma Kudama Hum Kudama Iya Hum Aja Hum Kudama Kam Talibun Fihi Min Urubah Fihi Khamsadu Tulabin Min Inglitara Wa Thamaniyatu Tulabin Min Min Al-Mania Wasittatu Tulabin Min Faronsa Watisadu Tulabin Min Al-Yun Yunani Syukran Ya Syekhu Baiklah Bapak Ibu Jadi Ini Untuk Bilangan Cara Membacanya Cara Bertanyanya Juga Sudah Disinggung Menangkan Toliban Gini Terus Ini Bentuknya Yang Kita Sekarang Masih Sampai Bilangan Berapa Ini Paling Banyak Ini Sepuluh Ya Sampai Sepuluh Ya Karena Bilangan Itu Nanti Ada Beda Beda Cara Ininya Cuma Ini Sampai Sepuluh Aja Dulu Ya Cara Bacanya Seperti Apa Ini Kira-kira Kayak 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 Apa Ini Yang Dibahas Itu Mudakar Semua Tentang Mudakar Ini Ya Mudakar Semua Mudakar Semua Mudakar Tapi Cara Ngomong Bilangannya Itu Pakai Mu'anas Bilangannya Asyaratu Nanti Juga Kalau Tiga Juga Dia Bilangnya Salah Satu Bisa Aja Bilangan Itu Bisa Salah Satu Bisa Salah Itu Juga Bisa Bisa Mudakar Bisa Mu'anas Itu Menyebut Jumlah Itu Bisa Mu'anas Bisa Mudakar Tapi Disini Ya Seperti Ini Salah Satu Tulabin Nanti kita latihan Ini harus banyak latihan Terus terang aja Ini Kalau diinget-inget Susah ini Kita latihan aja Latihan 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 Disini Di bawah ini Ada lagi Bacaannya Coba kita latih Yuk Atau ada yang Masih pengen baca Gak ada ya Iya ini Pak Suhut Ini Gak ada Ini kerja Ini kita Baca Bareng-bareng Setelah Kam itu Pasti Fathah Iya Setelah Kam itu Pasti Fathah Kam Toliban Setelah Kam itu Pasti Fathah Ya Baca Satu-satu aja Ini Gantian Dari atas Nomor Tiga Pak Diki Silahkan Salah Satun Salah Satu Tullabin Bu Ya Pak Nomor Tujuh Eh nomor Berapa Nomor Nomor Empat Ya Nomor Empat Ya Bunani Nomor Lima Satu Tullabin Bunani Masjara Nomor Enam Satu Tullabin Nomor Tujuh Pak Rahmat Sabah Tullabin Sabah Tullabin Iya Balik lagi Nomor Satu Pak Diki Teruskan Salah Niatu Tullabin Bu Eva Nomor Sembilan Tis Atu Tullabin Nomor Sepuluh Bunani Masjara Ratu Tullabin Iya Sekarang Kita latih Lagi Yang Di bawahnya Ini Sekarang Coba Kalau Sudah Mulai Gundul Gimana Pak Diki Nomor Satu Eh bukan Pak Diki Terusannya Siapa Mas Ahmad Dulu Mas Ahmad Zaraan Mas Zaraan Monggo Nomor Satu Indi Kham Satu Kutubin Wasala Satu Ak 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 Masya Allah Umtaz Betul Ini Betul Semua Ini Indi Kham Satu Kutubin Wasala Satu Ak Ak Gini aja Saya Baca Bapak Ibu Semua tirukan Ya Dibuka Slikernya Indi Kham Satu Kutubin Wasala Satu Ak Alamin Indi Kham Satu Kutubin Wasala Satu Ak Alamin Sekarang Nomor Dua Pak Rahmat Silahkan Kholidun Lahu Sittatu Abanain Ya Saya Baca Bapak Ibu Semua Kirukannya Kholidun Lahu Sittatu Abanain Kholidun Lahu Sittatu Abanain Abanain Ya Pak Iskandar Mau Baca Nggak Ini Nomor Tiga Kok Lagi Kerja Kam Ahon Lak Ya Amin Atuk Li Arbat Ikhwatin Iya Masya Allah Mantap Laki Gimana Iya Laki Itu Ya Kam Ahon Laki Iya Kam Ahon Laki Ya Amin Atuk Li Arbat Ikhwatin Iya Saya Baca Bapak Ibu Tirukannya Kam Ahon Laki Ya Amin Atuk Li Arbat Ikhwatin Kam Ahon Laki Ya Amin Atuk Li Arbat Ikhwatin Kembali Lagi Ke Pak Diki Nomor Satu Nomor Satu Nomor Empat Fil 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 Usbu Sabah Sabah Tuh Ay Amin Iya Saya baca ya Bapak Ibu Turkan Fil Usbu Sabah Tuh Ay Amin Fil Usbu Ibu Ibu